Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robi jidni ilman warjuk naif pahman Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du Anak-anakku di rumah Sebagai seorang muslim Penting untuk mengetahui dan harus diperhatikan dalam berakhlam Di dalam masyarakat agama islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi Sesama saudara terutama sesama muslim Menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam islam yang tidak hanya berupa ibadah Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang Silaturahmi memiliki banyak keutamaan Hukum silaturahmi menurut islam adalah wajib Karena silaturahmi merupakan salah satu untuk memperlancar rejeki Dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya Nah anak-anakku yang penting untuk kita perhatikan tentang adab bertamu Adab bertamu dalam islam diantaranya satu Berkunjung ke rumah Orang dengan niat yang baik Untuk bertamu sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi Memberi kabar bahagia Menjenguk dan lain sebagainya Yang kedua Memperhatikan waktu Untuk datang ke rumah orang Sebaiknya orang harus memperhatikan waktu Jangan sampai kita datang ke rumah orang tersebut Kedatangan kita di waktu yang tidak tepat Berkunjung atau bertamulah di waktu luang Yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumah Seperti waktu sore hari Bada maghrib atau saat jam istirahat Yang ketiga Minta izin saat bertamu Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang bertemu Apabila seorang bertamu Lalu minta izin Atau minta izin Hendaklah mengetuk pintu Atau mengucapkan salam Sampai tiga kali Dan kalau tidak ditemui Atau tidak dibukakan Maka hendaklah dia pulang Hadis Sriwayat Bukhari Empat Berpakaian sopan Gunakanlah pakaian bersih dan rapi Saat bertamu Hal ini menunjukkan Penghormatan kita terhadap tuan rumah Lima Bersalaman Rasulullah SAW Bersabda Bersabda Apabila kamu saling jumpa Maka saling mengucapkan salam Dan bersalam-salaman Bila saling berpisah Maka berpisahlah Dengan ucapan Istighfar Hadis Sriwayat At-Tahawi Enam Menghindari fitnah Atau Dalam bertamu Dalam bertamu penting untuk diperhatikan Siapa yang berjanji tuan rumah Dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut ketika kita sedang bertamu Tujuh Menjaga sopan santun Tak hanya Tak hanya menjaga sopan Tak hanya menjaga Kesopanan Dalam berpakaian Kita juga wajib menjaga Sopan Santun Dalam bersikap Dan mengucapkan Dan berucap saat bertamu Hal ini penting Dilakukan untuk menghormati Si pemilik rumah Delapan Memperhatikan batas waktu Bertamu Selain memperhatikan waktu kunjungan Lamanya kunjungan harus diperhatikan Rasulullah S.A.W. bersabda Masa bertamu adalah Tiga hari Dan sesudah itu Sedekat tidak halal lagi Si tamu tinggal lebih lama Sehingga Menyakiti Hati Tuhan rumah Hadis Sriwayat Bayi Hakki Ada juga Ada ketika menerima tamu Di antaranya Satu Bersikap Dan berpakaian sopan Saat menerima tamu Dua Menyediakan jamuan Tiga Menghormati tamu Yang menginap Empat Mengantarkan tamu Sampai Halaman Ketika Dia pulang Alhamdulillah Hanya itu yang Dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Anak-anakku yang Saleh-saleha Di rumah Bisa Menyerap Dan bisa Dimengerti Lebih dan kurangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana